Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel youtube bunda yunidanya Apa kabarnya teman-teman And bunda-bunda semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Hari ini bisa sharing lagi ya bunda Kegiatan seperti biasanya Kegiatan seorang ibu rumah tangga Ini diawali kegiatan bunda di pagi hari ini Sekitar jam 6 pagi Ini mau nyuci piring Tapi kebetulan sabun cuci piringnya Habis jadi mau bunda refill dulu ya bund Sebelum di refill Ini tempatnya terudah Bunda cuci, udah bersih Ini mau bunda masukkan dulu sabun cuci piringnya Ini kebetulan sabunnya bunda gak beli bun Kemarin waktu turun ke pengajian Dapat souvenirnya itu Sabun cuci piring lumayan ya bunda Gak beli Hemat budget ya bun Ini udah penuh Mau bunda taruh dulu Di tempatnya Ini lanjut bundanya langsung cuci piring aja nih bun Ini piring-piringnya bekas Makan tadi malam ini bun Cuma bundanya males aja nyuci piring malam-malam Jadi pagi aja Cuci piringnya Kadang gak tentu itu bun Kalo pas lagi rajin ya malam-malam Langsung dicuci Cuma pas kalo malesnya dateng Ya itu Pagi deh baru dicuci piringnya Ini selesai nyuci Udah bersih semua Lanjut bikin sarapan Cuma gak bunda record ya bun ya Hanya ntar bosan lagi ngeliat pesarapan terus Nah ini sekitar jam 10 Ini bundanya mau masak-masak Ini mau marinasi tempe dulu Ambil ketumbar Ini kebetulan bundanya pake ketumbar biji nih bun Seneng aja kalo pake ketumbar biji Lebih harum itu Romanya Ini bawang putih 2 siung Ketumbar Kasih garam Udah kembalikan dulu tempat garamnya ini Biar langsung bisa tapi keliatannya ya bun ya Ulek Ini bundanya gak pake penyedap ini bun Kasih air sedikit Dimana-mana yang namanya bumbu marinasi tempe Ketumbar Bawang putih Garam Itu aja kan bun Nah ini tempenya Bunda beli 6 ribu Satu ini bun Satu Batang Yang pake daun Kata pamannya sih enak ya Baru nyoba ini bun Baru nyoba tempe yang batangan ini Keliatannya enak sih Ini mau bunda bikin Sambel tempe kemangi ini bun Sambel tempe kemangi Potong-potong dulu Baru dimarinasi Biar bumbunya meresap Hari ini bundanya mau masak ini Tempe sambel kemangi Sama cak udang Tempe kacang panjang Sama ini bun Ngelalap ini Bayam Mbak kacang panjang Kol Tapi pake sambel kacang Nah ini sambil masak nasi Diaduk dulu nasinya Biasanya bundanya Kalau masak nasi Kalau udah mau matang Diaduk dulu bun Dibolak-balik Biar pulen aja nasinya Nah ini tempenya udah Dimarinasi Tinggal nunggu digoreng aja Bundanya mau kupas Bawang merah Bawang putih Ini mau masak cak udang Tempe kacang panjang Ini bun Ini ada cabai Itu cabai yang Hasil panen kemarin Itu panen lagi tuh bun Ini bawang putih Bawang merah Bunda kupas dulu Pakai cabai juga sedikit Biar agak pedas Cak udang ya Pakai tomat Satu biji Ini mau bunda cuci dulu ini Ini maaf bundanya Cuma pake dasteran aja nih bun Gerah soalnya Nggak tahan Dipotong-potong Tomatnya Bawang merah Bawang putihnya Ini semua Diiris aja ini bun Diiris semua Ini cabai wajib ini Walaupun Sedikit ya Biar nggak terlalu pedas Tumis dulu Bawang merah Bawang putihnya Sama cabainya Ini bundanya Masak di luar ini bun Enak kalau masak disini bun Ada anginnya Ini masukkan udangnya Sebelum dimasukkan Udangnya tadi udah Bunda cuci duluan Tumis Kasih air sedikit Masukkan saus tiram Tambahkan garam sedikit Dikit aja itu Bunda kasih garamnya Takutnya Kehasinan Soalnya ada saus tiramnya Ya Masukkan gula merah Sedikit Bundanya cuci tangan dulu Bekas gula merah Nggak enak Lengket ya bun Masukkan kacang panjangnya Tumis-tumis Masukkan tomat lagi Tambahkan tempe-nya Itu tempe-nya Udah digoreng duluan bun Tambahkan kecap Ini kecapnya sedikit Belum direpil itu bun Belum sempat kerepil Kecapnya Koleksi rasa Udah terasa Pas ini rasanya Nah ini udah mateng Udah taruh dulu Di piring saji Keliatannya sih Enak ya bun ya Alhamdulillah Siap disajikan Ini caudang tempe kacang panjangnya Udah taruh dulu ya Ini lanjut Bundanya mau bikin Sambal tempe kemangi Ini bahan-bahannya Bawang merah Cabai keriting Cabai rawit Tomat Terasi Gula merah Taram Diulek dulu bun Sebelum diulek Ini tadi Bunda goreng dulu sebentar Biar agak kelayu Ini masukkan tempenya Yang udah digoreng Dipenyet-penyet Ini enak banget bun Bisa boros nasi Menunya memang simple Sederhana Tapi itu bahaya Bisa Gagal diet ini bun Apalagi nasinya Anget-anget Aduh Ada timun Ada lalapan Wah tambah sedap deh bun Ini aduk rata Udah tercampur rata Baru di Ini Ditumis sebentar Ini bundanya Udah kasih minyak sedikit Aja Lalu dimasukkan tempenya Aduh Ini sebentar aja Ini masaknya bun Gak usah terlalu lama Soalnya tempenya Udah mateng juga kan Sebenarnya Kalau Gak ditumis juga Gak apa-apa sih Udah mateng Enak juga Tapi Yang di rumah Sukanya Ditumis dulu bun Biar merata Sambelnya Biar terasa Nah ini terakhir Masukkan Kemanginya Ini tadi Pakai kemangi Satu ikat ini bun Aduk sebentar Jangan terlalu layu Nah ini udah mateng Matikan apinya Ini bunda taruh dulu Di piring saji Siap Sudah disajikan ini bun Ini bikin Ketagihan loh ini bun Tempek sampel kemangi Tempek sampel kemanginya Menunya sederhana Tapi Ini bisa ngabisin Nasi bahannya Sudah jadi Ini mau bunda Taruh dulu Di meja makan Nyiapin makan siangnya Dulu ini bun Ada cak udang Tempek kacang panjang Ada Lalapan Bayem Kacang panjang Sama Kol Yang udah direbus Ini Ada Sambal tempek kemanginya Ada Sambal kacang Tadi Gak bunda Rikos ya bun Bikin sambal kacangnya Oke bun Sampai disini dulu ya Wassalamualaikum Sampai jumpa lagi Bye Bye